Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ada komunikasi dengan kita yang masjid Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Entah orang mana saja yang mengikuti kerama saya. Ternyata sekarang para wakib itu sudah tidak menjadi rohib. Ini pertanda, Bapak-bapak para wakib itu sebenarnya tidak rohib juga bagi orang yang tak. Kita ada di monitor oleh Rasulullah. Ada monitor. Tu'oramu'aliyya'amalukum, amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik-baik saja, aku memuji kepada Allah. Kalau aku lihat perbuatan kamu pulang baik, aku memohonkan ampunan bagi kalian. Ini termasuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Amal kita yang jendek, Rasulullah memohonkan ampunan. Mekananya sudah selayaknya kalau kita ini memperbaikan, membaca sholat. Mekanlah Rasulullah tahu perbuatan kita. Maka Rasulullah jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada istirahat. Istirahat itu artinya berdoa kepada Allah. Cuma memanggil Rasulullah. Mengkata sebagai hasilah. Ada tawasud. Ada tawasud. Mengapa? Karena Rasulullah tahu dan Rasulullah masih hidup. Cuma hidup di alam bahasa. Ini abdu sunnah buat jaman. Ini kehidupan Rasulullah. Makanya di dalam adil. Rasulullah bersama. Man sholat alaiya iddaqabri sami'atuhu. Siapa yang membaca sholat kepadamu. Didekat makamku. Misalnya umroh atau haji. Ziar ke makam Rasulullah. Sampai hidup Allah. Didekat makam. Kita mengucapkan. Assalat wassalam alaiya ya sejidi ya Rasulullah. Rasulullah mendengarkan tahu. Ini umroh dari Pontianak dan Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Barang siapa yang bersolat kepadamu. Dari tempat yang jauh. Dari Pontianak barang. Maka itu disampaikan kepada. Sekarang ini. Menyampaikan sesuatu ke tempat yang jauh. Bukan barang mustahil. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena sekarang ada handphone. Ada handphone. Ada televisi dan lain. Dan lain sebagainya. Sangat masuk akal. Untuk zaman sekarang. Nah ini artinya apa? Kematian itu sebenarnya adalah. Kehidupan. Coba pindah suasana aja. Bukan terus keadaan. Ini kehidupan. Kemudian orang-orang beriman. Kita ingin melakukan apa saja. Orang-orang beriman itu tahu. Yang dimaksud orang-orang beriman ini siapa? Di dalam kitab-kitab tafsir. Orang beriman ini maksudnya kerabat-kerabat kita. Orang tua kita. Guru-guru kita. Saudara-saudara kita. Yang meninggal dunia dalam keadaan 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 keadaan. Yang meninggal dunia. Makanya karena orang asalnya baik. Karena perbuatannya maka mimpi orang tuanya. Mengapa orang tuanya datang? Karena mengingatkan. Karena mimpi gurunya. Mengapa ini perlu dihantar oleh Allah? Kalau mereka melihat perbuatan kita baik. Mereka merasa senang. Alhamdulillah. Anak saya ini baik. Ibu saya baik. Ikut naji di Masjid Anggung Al-Falah. Ikut tahrir. Ikut yasinan. Baik. Senang. Kalau kita melihat perbuatan kita agak baik. Dan karena banyak maksudnya. Zalim melakukan perkara haram. Mereka akan berdoa. Allahumma lakumitku. Ya Allah. Jangan engkau matikan mereka. Hatta tahdiyahu. Hingga engkau memberikan hidayah pada mereka. Kamaha deitah. Sebagaimana engkau memberikan hidayah pada kamu. Nah ini artinya apa? Orang yang meninggal dunia itu sebenarnya Masihi. Terima kasih.